dan berterima kasih kepadamu karena engkau telah mengumpulkan kami semua ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat sekarang ini ya Tuhan kami hendak mengulai kegiatan kami kami mohon berkatmu agar kegiatan kami ini berjalan dengan lancar seterusnya dengan kehendakmu engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus terima kasih kepada adik yang sudah membawa kita dalam doa berikutnya saya ucapkan selamat datang untuk Patirektur Patir Doktor Otto Gusti selaku Rektor IFTK Ledelero Patir apakah mendengar suara saya Patir? dengar 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 jelas ya berikutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dewi Janto Bapak apakah mendengar suara saya dengan jelas? selamat siang dengar saya dengar suaranya terima kasih ya terima kasih civitas akademika baik yang ada di dalam aula ini maupun yang mengikuti secara daring peradaban manusia saat ini tengah dihadapkan dengan sebuah era yang di dalamnya termaktub dua pengaruh besar yang kontradiktif yakni pengaruh positif dengan unsur-unsur baiknya dan pengaruh negatif dengan unsur-unsurnya era tersebut era digital yang kelahirannya ditandai dengan terbentuknya teknologi informasi dan komunikasi yang basisnya ditopang oleh algoritma infrastruktur fisik dan digital sebagai makhluk yang berproses dalam peradaban kita dituntut untuk ada dan berproses bersama sebagai suatu hal yang terkesan baru ada tawaran-tawaran sistemnya yang cukup rumit kita membutuhkan waktu dan usaha yang mumpuni apabila tidak mau disebut gaptek dan sebagainya ini menjadi tantangan yang tentunya pada akhirnya merambah sampai pada bidang pendidikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk yang ada dan berproses bersama peradaban dunia adalah beradaptasi bersama dan menerima tawaran-tawaran jaman sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing sebagai kaum intelektual kita dituntut untuk menjadi kaum intelek yang tanggap terhadap perubahan jaman dan bukan gagap terhadapnya basis atau dasar tanggung jawab kita sebagai kaum intelek adalah tridharma perguruan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di era digital ini ketiga hal ini bergulir sesuai dengan tawaran kita dituntut untuk melaksanakan ketiga hal tersebut secara berbarengan dengan tawaran-tawaran di dalamnya maka ada satu media atau akses yang membantu kita dalam menjalankan atau melaksanakan ketiga hal tersebut di tahun 2023 perguruan tinggi kita IFT Kalia Deloro secara lebih khusus perpustakaan IFT Kalia Deloro telah melanggan database e-jurnal ProQuest tentunya kehadiran ProQuest ini membantu kita dalam penelitian atau dalam menjalankan fungsi dan tujuan kita tridharma perguruan tinggi maka dengan adanya ProQuest ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas kita baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen maka pada sore hari ini di tengah kita di hadapan kita sudah hadir dua orang pembicara yang akan berbicara banyak tentang ProQuest ini pembicara pertama kita adalah Bapak Rektor Doktor Otogusti Madong dan yang kedua Bapak Dewi Janto Suandara baik pada kegiatan sore hari ini saya akan membagi kegiatan ini dalam dua sesi yang pertama tentunya sesi pemaparan materi oleh pembicara satu dan pembicara dua dan sesi sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab jadi pada sesi yang kedua itu saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kita maju ke sesi yang pertama sesi pemaparan materi oleh Rektor IFTK Ledelero Doktor Otogusti Madung kepada Patir saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Patir untuk memberikan materinya baik baik terima kasih suara saya bisa didengar ya bisa Pak Halo baik yang saya hormati Pak Dewi Pak Dewi Janto yang saya kasih para mahasiswa dan mahasiswi para tenaga kependidikan para dosen yang mungkin juga hadir yang saya kasih pada tempat pertama saya mengucapkan selamat datang terutama kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru selamat datang di IFTK Ledelero saya harap minggu depan kita bisa bertemu secara fisik di sana lalu yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewi Janto dan timnya dari database e-journal ProQuest yang sudah menjalin kerjasama dengan IFT Kaledelero sejak tahun sejak tahun lalu ya Pak Dewi betul ini tentu media yang sangat penting dengan adanya database jurnal online ini kita bisa mengakses sumber secara luas seperti yang saya pernah sampaikan dengan adanya e-library kita bisa mengakses buku mengakses jurnal dari mana saja jadi kalau kamu ke ke mana ya ke Eropa ke Amerika atau ke Melbourne ya kamu bisa mendapat dan di Ledelero kamu bisa mengakses jurnal yang sama yang biasa diakses oleh teman-teman di negara lain jadi e-jurnal database ProQuest ini mengumpulkan pelbagai macam jurnal internasional dari banyak sekali jurnal internasional dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang dan ini tentu biayanya sangat mahal tapi karena kami merasa penting sekali maka meskipun mahal kita tetap kita tetap berlanggan ya biaya perpustakan dan uang itu antara lain dipakai untuk membiayai e-jurnal ini ya karena itu saya mengucapkan ya terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini ini penting untuk studi dan riset kamu selanjutnya dan juga terima kasih untuk Pak Dewi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi dan juga pencerahan kepada para mahasiswa mahasiswi dan seluruh civitas akademika IFT Kalilero tentu untuk bisa mengakses jurnal ini ada sejumlah persyaratan karena tidak tidak semua jurnal atau teks jurnal itu ditulis dalam bahasa Indonesia tapi ada sejumlah atau cukup banyak bahkan di dalam bahasa asing tapi baiklah itu dijadikan sebagai tantangan agar kamu bisa mempelajari bahasa Inggris secara lebih baik sehingga meskipun kamu tinggal di Ledelero di Nita tapi kamu punya bahasan global tinggal di gunung di kampung tapi bahasannya global saya kira itu saja satu dua hal yang bisa saya sampaikan waktu yang seluas-seluasnya tentu diberikan kepada Pak Debi karena dia adalah pakar bilang ini saya hanya bisa membukanya dan saya nanti jam 6 ya disini sudah jam 5 lewat jam 6 jadi 45 menit lagi saya akan tinggalkan Zoom meeting ini karena masih ada kegiatan yang lain saya kembalikan baik terima kasih kepada Pak Tirektor yang sudah memberikan satu dua kata untuk kami yang ada disini dan juga teman-teman yang ada melalui daring satu hal yang penting dari Bapak Rektor untuk kita semua bahwasannya walaupun kita tinggal di kampung atau di bukit Leda-Laro ini paling tidak kita mempunyai wawasan global dan kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua Bapak Dewi Janto kepada Bapak saya berikan waktu seluas-luasnya untuk memberikan materi ini baik baik terima kasih selamat sore waktu Leda-Laro untuk Bapak Ibu dosen kemudian mahasiswa mahasiswi tenaga pendidik dari perpustakaan juga pustakawan kemudian yang terutama Bapak Faser Rektor sudah diberi kesempatan untuk memberikan pencerahan begitu kepada terutama mahasiswa mahasiswi baru di IFTK Leda-Laro untuk akses ke rektorik jurnal yang saat ini telah dilanggan oleh IFTK Leda-Laro dari bulan November tapi aksesnya terhitung mulai Desember 2023 sampai dengan akhir tahun ini tentunya kita bisa sama-sama untuk mengakses database e-journal yaitu Proquest Research Library yang dilanggan oleh IFTK Leda-Laro mungkin nanti tidak ada sesi tanya-jawab jadi langsung saja kalau memang ada pertanyaan mohon saya dibantu oleh moderator untuk bisa menampung pertanyaan yang ada di IFTK Leda-Laro nanti bisa langsung disela saja pertanyaannya langsung kita jawab nanti pertanyaan tersebut jadi langsung kita bahas pertanyaannya gak apa-apa langsung disela saja selagi saya mempresentasikan untuk Proquest Research Library ini nah kemudian yang kedua nanti saya akan membawakan powerpoint kemudian setelah powerpoint itu nanti kita sama-sama live online yang bawa laptop mungkin juga bisa kita coba bersama-sama untuk akses ke dalam elektronik jurnal Proquest Research Library ini baik untuk mempersingkat waktu saya akan mulai share untuk powerpointnya minta izin saya matikan video supaya aksesnya lebih bagus sudah terlihat ya terima kasih terima kasih jadi database Proquest Research Library ini adalah yang dilakukan oleh IFTK LRDU saya lagi perkenalkan saya Dwi Yanto Suwanda dari PT Jasa Raya Kama Jaya Buana kami adalah agen tunggal begitu eksklusif distributor untuk produk Proquest Research Library ini untuk database e-journal e-book dan lain sebagainya ini ada kontak saya ini di kontak yang kurang-kurang dan sebagainya nah kemudian sekilas-sekilas untuk menepusan kami kami adalah agen tunggal untuk beberapa produk elektronik jurnal e-book dan RFID jadi kalau di sini ada database e-journal ada gesture gesture ini sangat kuat sekali untuk bidang humanioral komunitas religion education gitu sosial ini ada database gesture ini kemudian juga ada IOP dari bidang fisika Proquest ada banyak sekali ratusan database di dalam database Proquest untuk berbagai bidang ilmu ada bidang ekonomi bisnis ada bidang teknologi ada bidang entrepreneurship kemudian ada bidang kedokteran dan lain sebagainya dan salah satunya database yaitu Proquest Library itu dilahirkan oleh ITFTK itu adalah yang dikatakan library untuk memulai disini kemudian ada juga dari akhir ada Tense Direct Skopus kemudian ada Rental Kill untuk menekan kemudian ada data statistik data statistik kami juga menjadi agen untuk YLE ini adalah data publisher yang cukup besar di dunia ini sudah cukup lama sekali YLE ini kemudian juga ada RSI Royal Society Asymmetry ada KB untuk bidang peranian menterkenahkan logutanan itu bisa menekan KB kemudian ada juga PPTLL ini adalah robotan baru tantangan memisi wassalian atau mahasiswa juga Bapak Indosiden dengan PPTLL ini cukup dilanggaran satu data PPTLL ini ini adalah Interlady Report jadi pemindahan antar pustakaan begitu konsepnya tetapi dengan melanggaran PPTLL ini akan didapatkan seluruh e-jurnal e-book chapter yang belum yang tidak dilanggaran oleh suatu institusi jadi jadi mau itu dari S&D dari Springer dari Y&D Emerald cukup kita minta begitu ke PPTLL maka akan bisa didapatkan 98% artikel bisa didapatkan dalam waktu 24 jam karena tidak langsung reopan karena masyapnya adalah Interlady ini adalah teknologi yang terbaru saat ini untuk bidang kiri soal kemudian 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 kami juga ada e-book central untuk e-book-e-book yang apa namanya dari ProQuest kemudian dari YD dan dari untuk RRF ID pengamah-menggubu perusahaan kami juga dengan ITM sekarang kita ke ProQuest ProQuest itu sudah ada sejak 1932 ProQuest itu tidak hanya menyebarkan informasi mengenai e-jurnal e-books dan juga melestarikan karya-karya ilmiah publikasi kalau kita lihat ada gambarnya di sini masih hitam putih seperti ini adalah gambar orang sebelum era internet itu ada bahkan sebelum era CD itu ada jadi di-scan satu-satu perhalaman begitu kemudian dimasukkan ke dalam microfilm microfilm saat ini adalah terbukti media penyimpanan yang paling bagus sampai seribu tahun pun kita masih bisa buka begitu untuk microfilm berbeda dengan yang di CD atau di cloud kalau lewat internet di cloud kemudian media-media penyimpanan yang lainnya bahkan Library of Congress di Amerika mempercayakan hasil-hasil apa publikasi yang mereka hasilkan untuk diletarikan melalui ProQuest itu seperti itu jadi perusahaannya tidak hanya menyebabkan masyarakat juga penyimpan karya-karya publikasi ilmiah dan lain-lain ProQuest ini digunakan sebagai referensi jadi kalau kita sedang meneliti suatu hal dibutuhkan referensi dibutuhkan apa namanya daftar ya referensi untuk membuat penelitian kita itu bagus begitu tidak mengulang dari penelitian yang ada tentu dibutuhkan referensi-referensi yang bermutu itu disediakan oleh ProQuest tidak hanya digunakan oleh perguruan tinggi tetapi juga perusahaan lembaga pemerintahan sekolah perusahaan umum dan lain-lainnya jadi ProQuest ini sangat luas sekali digunakan termasuk di Indonesia sudah banyak digunakan oleh lembaga pemerintahan seperti di BDK di BRIN di perusahaan di bank mandiri di bank Indonesia itu menggunakan data tabis dari ProQuest salah satunya dari ProQuest untuk bagian R&D mereka jadi cukup berbangga IFTK Ledaero sudah melanggan satu data tabis dari ProQuest ini untuk referensi penelitian karya ilmiah yang dihasilkan dari IFTK Ledaero supaya setara begitu data tabis ini juga dilanggan oleh Brawijaya dilanggan juga oleh UDIP dilanggan juga oleh UNEP dilanggan juga oleh UGM UI dan lain-lain sebagainya jadi tidak ketinggalan begitu kita menggunakan data tabis yang sama tinggal bagaimana kita memanfaatkan sebagai bahan referensi untuk tentunya menunjang tidak hanya sebenarnya tugas akhir karya ilmiah tetapi juga nanti bisa digunakan untuk misalnya-misalnya tugas harian ditugaskan oleh dosen mereferensi dari jurnal dari buku chapter dan lain-lain sebagainya itu bisa didapatkan dari ProQuest ini kemudian ProQuest ini kantor pusatnya ada di N.E.B.O.S. di Amerika sana ada juga di Cambridge di Amsterdam Lechel Pokerite non-mountain dan lain sebagainya saat ini ada ahli bahasa dari Indonesia sudah lama sudah sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu sudah berkerja di Airborne di Amerika dengan terposat ProQuest yang tugasnya adalah untuk meng-translate dari bahasa asing khususnya bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dan saat ini kita sudah bisa nikmati di dalam tabis ProQuest nanti kita lihat sama-sama bagaimana translate dari jurnal-jurnal bahasa asing di-translate ke dalam bahasa Indonesia tentu hasilnya lebih bagus dari translate dari google.com ini kita lihat sama-sama ProQuest digunakan oleh 26 ribu lebih perguruan tinggi di perustakaan maksud saya perustakaan dari 150 negara menggunakan database ProQuest 98% dari 400 top unit per city juga menggunakan database dari ProQuest ini 130 juta pendidik mahasiswa kemudian di database ProQuest ada 9 ribu penerbit publisher dari universitas yang menerbitkan jurnal-jurnal dunia kemudian dari asosiasi dari publisher-publisher komersil dan juga yang non-komersil semuanya banyak sekali yang sudah bergabung ke dalam database ProQuest ProQuest ini setiap tahun banyak sekali menampung begitu mengindex jurnal-jurnal ilmiah juga publikasi-publikasi yang ada di dunia ini makanya cukup lama untuk bisa terindex di ProQuest karena mereka harus menerbitkan satu-satu supaya jurnal-jurnal yang tergabung di dalam database ProQuest adalah benar-benar jurnal yang bermutu nah di Indonesia ini kalau kita lihat sudah banyak sekali beberapa jurnal misalnya jurnal of Indonesia jurnal of Indonesia economy and business punya UGM polia medica indonesian yang punya UNER bidang kedokterannya ini tidak ekonomi bisnis kemudian ada juga agribitanya bidang pertanian yang punya Universitas Berawijaya kemudian ada Medical Journal of Indonesia punya fakultas kedokteran UI ada dari ITB dari ITS dari Universitas Amat dalam Jogja UI UGM dan lain sebagainya jadi banyak sekali yang sudah bergabung terindex di dalam database ProQuest ini dan kami berharap juga jurnal yang dihasilkan oleh ITS tergabung nanti suatu saat bisa terindex juga dalam database ProQuest dan kami bantu untuk memberikan informasi bagaimana caranya untuk bisa terindex di dalam database ProQuest untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh ITS dari data-data terlebihnya tidak ada biayanya itu gratis kemudian ProQuest terutama misalnya dari Springer dari Cambridge Divertip Press kemudian dari Terler Francis dari Emerald kemudian dari Union of California dan lain sebagainya sudah bergabung di dalam database ProQuest dan ditambahkan dengan sangat masif sekali termasuk ada bisnis cases dari IE Business School juga sudah masuk di dalam database ProQuest ini dari database broker ProQuest karena bergabung dengan Clarifate Clarifate adalah perusahaan yang memberikan web of science maka apabila jurnal yang ada di ProQuest itu terindex juga di web of science maka akan ada jurnal citation report-nya CCR-nya sebagai contoh misalnya disini The Legend Infection CIS maka kita bisa lihat ya jurnal citation indicator-nya itu tahun 2023-2022 begitu nanti akan ada dia kuartil berapa key 1 misalnya begitu ada di web of science-nya jadi sudah ada juga jurnal citation report-nya kalau kita nanti buka ke jurnal-nya seperti itu nah kita sekarang menginjak ke database ProQuest yang dilanggan oleh IFTK Lederero ini adalah database ProQuest-nya isinya adalah lebih dari 5.000 full text jurnal titles jadi sangat banyak sekali kemudian ada 19 juta full text artikel-nya jadi kita bisa download unlimited coverage-nya dari tahun 1971 bahkan ini rata-rata bahkan banyak sekali juga dari sebelum 1971 isinya tidak hanya jurnal ilmiah tetapi ada juga dari trade magazine jurnal-jurnal perdagangan trade report kemudian ada video ada government report blog kemudian ada conference proceeding dan lain sebagainya majalah hasil-hasil pelitian dan lain sebagainya jadi banyak sekali isinya sehingga nanti kalau kita mengetikan suatu keyword tertentu suatu apa namanya yang mau kita cari begitu akan didapatkan banyak sekali sumber informasi yang tentunya mendukung referensi dari penelitian yang sedang kita lakukan tidak hanya dari jurnal tetapi juga dari sumber-sumber ilmiah yang lainnya jadi itu jadi nanti hasil-hasil penelitiannya akan sangat kaya karena sudah dapatkan yang terbaru tidak mengulang penelitian yang sudah ada dan juga ditambahkan tidak hanya jurnal tetapi banyak sekali sumber informasi yang lainnya bidangnya subjek area dari human sciences ada natural sciences teknologi bisnis health social sciences art dan lain sebagainya jadi seluruh bidang ilmu yang ada di FTK akan ada di dalam database ProQuest library ini walaupun ProQuest itu punya sendiri misalnya ProQuest entrepreneurship misalnya bidang entrepreneurship juga masuk ke dalam ProQuest research library tetapi lebih banyak lagi di dalam database khusus masing-masing tersebut masing-masing bidang ilmu misalnya entrepreneurship atau bidang religion misalnya seperti itu ProQuest juga memiliki ProQuest religion jadi tentunya lebih dalam lagi begitu di dalam hasil-hasil penelitiannya di dalam database per bidang ilmu tersebut ya ini bidangnya coverage-nya jadi dari art bisnis education law ada psikologi natural sciences multicultural literatur languages dan lain sebagainya banyak sekali oke ini bidangnya kemudian untuk aksesnya nah akses database e-journal ProQuest research library di FTK ledarelo pakai ini proquest.com login untuk username dan passwordnya silahkan menghubungi perpustakaan EFTK ledarelo yang tidak boleh bapak ibu dosen juga tenaga peridik pihak perpustakaan dan juga mahasiswa-mahasiswa yang hadir di zoom atau langsung melihat presentasi ini yang tidak boleh dilakukan adalah meletakkan atau mencantumkan username dan password yang didapatkan dari perpustakaan EFTK ledarelo tersebut ke internet dalam bentuk apapun jadi tidak boleh ya letakkan di facebook di instagram di x atau website dan lain sebagainya username dan password tersebut karena kalau kita letakkan di sana maka nanti yang pertama username dan password itu bisa digunakan oleh orang yang tidak berlangganan misalnya seperti itu yang kedua nanti pemakaiannya karena kami selalu melaporkan usage statistik bagaimana penggunaan e-journal ini di EFTK ledarelo akan rancu jadinya karena passwordnya itu tersebar begitu makanya itu tolong jangan letakkan username dan password tersebut di internet dalam bentuk apapun baik sampai di sini ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan masih belum ada ya nanti kalau ada pertanyaan saya langsung diselah saja nah yang berikutnya adalah begitu kita ketikan alamat akses ini www.proquest.com garis miring login ini maka akan muncul halaman seperti ini nanti kita lihat sama-sama ke online-nya nah kita klik untuk yang proquest account yang ada di tengah ini maka akan muncul halaman di sini masukkan username dan passwordnya ada di sini setelah itu kita login baru kita bisa masuk ke dalam database proquest research library tersebut jadi caranya begitu pertama adalah masukkan alamat aksesnya ini url ini kemudian tampil seperti ini masukkan proquest account ini kemudian masukkan username dan password kita langsung bisa masuk ke dalam database proquest baik nah ini seperti ini kalau kita sudah tandanya kalau kita sudah masuk ke dalam apa namanya database EFTK Leda Lero maka akan muncul di atas ini ada akses provided by Institut Filosofat dan Teknologi Kreatif Leda Lero juga ada logonya di sini jadi ini ciri-cirinya kalau kita sudah masuk ke dalam database proquest ya ada pertanyaan mungkin masih belum ya oke ini adalah kontak saya bisa di email ke yantoesecetama.net atau di whatsapp ke 0811 25 71 70 71 70 baik ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita ke online apakah ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan ada di kolom chat itu oh ya oke ada di kolom chat di kolom chat Pak oh statistik penggunaan beberapa bulan terakhir oh saya harus buka file saya belum siap nanti saya sampaikan ke pihak pihak perpustakaan untuk menyampaikan statistik penggunaannya berapa untuk di di ini ya ditampilkan begitu mungkin nanti karena saya selalu menyampaikan ke perpustakaan mungkin yang sampai bulan belum sampai bulan Juli tetapi kita bisa lihat nanti statistiknya berapa pihak perpustakaan juga menyimpan data tersebut oh ya yang tanya itu petugas perpustakaan Pak Dewi oh Pak Fansi Pak Fansi Pak Fansi saya sudah kirim loh Pak ininya apa namanya use statistik nanti saya akan sampaikan update yang terbaru ya Pak Fansi oke ada pertanyaan yang lain silahkan belum ada kalau gitu kita langsung ke online ini Pak ya kita langsung ke online mohon izin share sekali lagi saya matikan dulu video saya izin share untuk langsung ke online sudah terlihat sudah terlihat ya oke sudah terlihat baik ini kalau kita masukkan alamatnya proquest.com slash login maka akan muncul halaman seperti ini langsung kita nanti masukkan username dan passwordnya kita bisa minta ke perpustakaan saya tidak tampilkan di zoom seperti ini karena nanti itu akan tersebar luas makin langsung saja menghubungi ke perpustakaan untuk mendapatkan username dan passwordnya ini usernamenya masih kelihatan iftkledarero tetapi untuk passwordnya tidak kelihatan nanti dari pihak perpustakaan yang akan memberikan secara lengkapnya termasuk alamat aksesnya kita tinggal login saja maka setelah itu kita masuk ke oh sebentar karena saya sudah terlalu lama tadi buka ini sebentar ini 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 oke nah ini adalah apa namanya tampilannya Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Lelaro tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian mahasiswa mahasiswi tampilannya adalah seperti ini kalau kita lihat ke bawah maka akan ada seperti ini ya apa namanya tampilannya kemudian kita perhatikan ini tampilannya defaultnya adalah in English you are searching to databases tetapi kita bisa ubah tampilannya ya platformnya ke dalam bahasa Indonesia bukan isinya ya tetapi platformnya kita bisa ubah ke bahasa Indonesia caranya adalah kita klik di pojok kanan atas ini ini ada gambar seperti gambar orang di sini kemudian kita pilih bahasa ya ini English ya ini ada bahasa macam-macam di sini termasuk bahasa Portugis dan lain sebagainya kita bisa pilih bahasa Indonesia oke kita pilih bahasa Indonesia maka tampilannya sudah berubah ya ke dalam bahasa Indonesia Anda mencari dua basis data kemudian ini adalah tampilannya kalau kita lihat sekarang basis data ini apa sih yang dimaksud kita klik yang ada di sini ubah basis data ini maka akan muncul dua basis data seperti ini yang pertama adalah publisi available content database ini adalah database complement begitu dari ProQuest untuk beberapa publikasi-publikasi termasuk jurnal yang open access misalnya seperti itu itu dimasukkan ke dalam database ini dan yang dilanggan adalah research library yang dilanggan oleh EFTK Leda Dario ini kita tidak perlu mengklik salah satunya karena kalau nanti kita kembali lagi kita kembali lagi ke halaman pertama begitu kita mencarikan satu keyword tertentu maka nanti sumbernya didapatkan dari dua database tersebut mungkin ada masukan sedang meneliti mengenai suatu hal keyword bisa satu kata atau dua kata in English please ada mungkin silahkan mungkin ada bidang apa begitu silahkan kalau ada masukan Bapak Ibu dosen mungkin silahkan interreligious dialogue interreligious dialogue interreligious dialogue ada di bawah begini ya itu interreligious dialogue interreligious dialogue kita sekarang mencari ke interreligious dialogue nah disini teks lengkapnya ini sudah tercentang artinya nanti hasil pencarian kita tersedia dalam bentuk full text kalau kita centang ini juga ditinjau oleh rekan oh ini hasilnya sebentar saya kembali lagi dulu kalau kita mencari ini kita centang juga ini ditinjau oleh rekan artinya hasil pencarian kita tadi interreligious interreligious dialog kalau kita tadi kita centang maka hasilnya nanti semuanya adalah jurnal-jurnal yang peer review tapi kalau tidak kita centang maka hasilnya adalah seperti ini dari berbagai macam sumber nah kita lihat tadi hasilnya untuk interreligious dialogue maka hasilnya ada 6.940 hasil ini sangat luas sangat banyak sekali karena ProQuest mencari di interreligious dan dialog jadi dua kata kalau kita mau langsung ke interreligious dialogue kita harus diberikan di tanda kutip di depan dan di belakang seperti ini kemudian kita search lagi maka hasilnya tidak 6.900 tetapi lebih sempit lagi jadi 3.909 jadi sudah menyempit ya sudah langsung ke interreligious dialogue seperti ini nah sekarang kita lihat di sebelah kanan eh sebelah kiri ini maaf di sini ada dari mana ini sumbernya interreligious dialogue ini ternyata dari jurnal akademik dari disertasi dan tesis dari koran dari majalah dari jurnal perdagangan bahkan kalau kita lihat yang lainnya di sini akan muncul satu pop-up window seperti ini dari jurnal akademik jumlahnya ada 1.891 artikel ada majalah ada umpanan elektronik jurnal perdagangan bahkan ada disertasi dan tesis jadi Bapak Ibu dosen yang sedang kuliah S3 kalau membutuhkan disertasi dan tesis tesis mengenai interreligious dialogue ini tinggal kita klik ini saja kita contohkan ya tinggal centang ini saja kemudian kita di sini macam-macam sumbernya bahkan dari conference presenting juga ada kita terapkan maka nanti munculnya semuanya adalah disertasi dan tesis ya bisa dilihat di sini ini bahkan bisa kita download semuanya PDF cover to cover dari halaman pertama sampai dengan halaman yang terakhir jadi tidak hanya beberapa halaman saja tetapi seluruh halaman kita bisa download semua cover to cover dan copyrightnya semuanya clear oke sudah terhighlight seperti ini ya semuanya juga sudah ada seperti ini ini adalah kalau kita mencari disertasi dan tesis dan copyrightnya sudah clear semuanya saya hilangkan dulu supaya kita bisa lihat lagi nah sekarang kita ambil salah satu contoh from religious bubble to interreligious dialogue a personal story of transformation ini dia dari Huxland Cornelis religious basal ini kita lihat hasilnya ada abstrak ini adalah hasilnya kemudian ada teks lengkap kita lihat juga kemudian ada teks lengkap PDF dan referensi kita bisa lihat ini kalau referensi berarti untuk menghasilkan artikel ini beliau penulisnya mereferensi dari 133 artikel yang lain begitu sangat banyak sekali ya atau dia disitasi maka akan muncul juga citation disini kebetulan belum ada yang disitasi tapi kalau ada citasinya maka akan muncul citationnya berapa begitu nah sekarang kita lihat abstraknya disini ini adalah abstraknya oke ini dari mana kemudian penulisnya siapa semuanya akan ada subjeknya religious and theology misalnya seperti itu ini semuanya akan ada disini sekarang kita ke full textnya ini adalah full textnya dia open access tetapi dia ada dalam satu database di ProQuest ini nah yang ingin saya sampaikan disini adalah teks lengkapnya full textnya kita bisa translate ternyata kita bisa terjemahkan dari bahasa Inggris oke karena ini bahasa Inggris ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kita translate kemudian kita terjemahkan kita tunggu sebentar maka sudah muncul ini adalah untuk yang dalam bahasa Indonesia tinggal kita copy paste ke dalam artikel kita dan tentu selesai begitu apa ini tapi dalam ini translate-nya ya atau kita mau dengarkan ini juga bisa kita klik simak yang ada disini maka nanti akan ada yang membacakan artikel ini bukan dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris disini akan disini mendengarkan oke akan ada yang membacakan juga kalau kita mau simpan dalam bentuk MP3 misalnya kita mau dengarkan di rumah di alat pemutar audio kita di mobil misalnya juga bisa kita unduh saja audionya maka akan ada membacakan artikel ini tentu kalau kita mengambil begitu diperlukan sumbernya jangan lupa supaya kita tidak dituduh plagiat begitu caranya bagaimana cukup klik yang ada disini oke kutip ya kita sudah download hasilnya kemudian disini ada kutip kita klik ini maka munculnya pop-up window seperti ini kemudian kita tinggal mendownload saja mensalin ya di copy misalnya kalau ini kita APSX atau di EFTK Lederero mungkin menggunakan gaya kutipan yang lain silahkan disini banyak pilihannya ada ME ada Sikego misalnya Harvard kita tinggal ubah saja ke Harvard maka dia sudah berubah ke Harvard tinggal kita salin tinggal kita masukkan ke dalam artikel kita itu kalau manual kalau kita biasa menggunakan Mendeley Zotero dan reference manager dan CTV dan lain sebagainya kita menggunakan download berupa RIS ini kita klik saja nanti ada berupa file yang belakangnya bukan DOC bukan DOC tetapi RIS dan bisa dibuka di Mendeley itu caranya jangan lupa sekali lagi kalau kita mengambil suatu artikel dari manapun kita harus menyebutkan sumbernya sebagai referensi dan ini adalah caranya untuk mendapatkannya gitu dikutip saja seperti itu ada pertanyaan sampai disini masih belum saya lanjutkan lagi baik ini kalau kita yang PDF-nya seperti apa PDF-nya seperti ini hasilnya adalah sama seperti kita apa namanya scan ya scan di jurnalnya ini jurnalnya kita bisa dapatkan ini artikel ini begitu kita download saja bisa kita download hasilnya adalah sama seperti yang full text tadi bedanya adalah ini bisa kita apa namanya bukan berupa PDF ini HTML full text sehingga kita bisa lihat ya tapi kalau yang ini adalah nanti kita simpan dalam bentuk PDF-nya kalau nanti ada artikel yang hanya tersedia PDF saja itu tidak bisa di-translate seperti ini yang bisa di-translate hanya yang tersedia full text-nya seperti ini jadi kita bisa download nantinya dan sekarang yang berikutnya adalah kita lihat referensi ini adalah artikel-artikel yang di- apa namanya dari artikel yang lain bisa kita klik kemudian ini juga bisa ada dikutipan misalnya dan sebagainya maka akan muncul seperti ini kita bisa klik satu-satu silahkan ada pertanyaan masih belum saya kembali lagi ke halaman pertama kembali lagi ya dari halaman pertama dari halaman hasil pencarian bisa dilihat di sini tanggal publikasinya adalah 12 bulan terakhir 5 tahun terakhir 10 tahun terakhir atau yang terbaru atau rentang tanggal khusus misalnya kita mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang terbaru itu bisa juga sangat keren sekali karena begitu ada artikel yang diterbitkan semuanya akan secara otomatis ada di dalam database progress ini untuk subjeknya itu dari mana saja kita lihat bisa juga di sini kita lihat subjeknya dari religion dari christianality dari teologi dari muslim dari spiritualinity jadi semuanya akan bisa kita lihat dari subjeknya ini jenis dokumennya juga banyak jadi ada artikel fitur berita ulasan komentar dan lain sebagainya jadi banyak sekali ini adalah pilihan bahasanya bahasa inggris spanyol dan lain sebagainya juga kita bisa lihat ini adalah kalau kita ke halaman basic search seperti ini kira-kira seperti ini sekali lagi ini sangat user friendly jadi sangat mudah digunakan dan kalau kita sudah kita sedang meliti misalnya untuk interreligious dialect ini misalnya 6 bulan ke depan 1 semester atau 9 bulan bahkan 1 tahun ke depan hari ini kita sudah download semua nih apa yang kita perlukan misalnya ini bagus kita download semuanya kita download sudah kita dapatkan tetapi kita ingin tahu jangan-jangan setelah kita download hari ini minggu depan akan ada artikel terbaru mengenai interreligious dialogue ini kita tidak perlu buka proquestnya setiap minggu atau setiap hari tersebut cukup klik saja di sini oke kemudian di sini ada buat pemberitahuan atau yang belum diubah ke dalam bahasa Indonesia ada setup alert maka buat pemberitahuan di sini kita klik muncul pop-up window seperti ini kita bisa namai misalnya tadi interreligious dialog misalnya seperti ini kemudian kita beritahukan ke email kita misalnya 123.gmail.com misalnya kemudian pemberitahuannya itu apakah harian atau mingguan mingguan hari apa sekarang hari Jumat misalnya seperti ini kemudian berhentinya sampai kapan karena penelitian kan tidak sepanjang waktu maka ini dibatasi selama satu tahun setelah itu kita buat pemberitahuan secara otomatis proquest akan memberitahukan ke dalam email kita kalau ada artikel atau penelitian terbaru mengenai interreligious dialogue yang sedang kita cari tadi atau sedang kita teliti tersebut dalam jangka waktu tertentu tersebut jadi ini sangat memudahkan sekali atau Bapak Ibu dosen yang menggunakan halaman e-learning juga bisa manfaatkan disini ada umpanan RSS atau RSS feed yang nanti ada bahasa HTML muncul juga kompetisi seperti ini kita buat umpanan maka nanti ya di atas ini ada bahasa HTML yang harus kita upload ke halaman e-learning Bapak Ibu dosen yang tentunya support ya dengan RSS feed nanti pemberitahuannya tidak ke email tetapi ke halaman e-learning tersebut supaya bisa dibahas bersama-sama oleh dosen dan mahasiswa yang bersangkutan itu adalah halaman basic search ini atau kita langsung mau download beberapa artikel kita pilih semua misalnya seperti itu bisa juga jadi 20 ribu up to 20 ribu result jadi masuk di sana jadi silahkan itu bisa dimanfaatkan untuk di di download semuanya begitu nanti apa namanya bisa kita dapatkan full text nya untuk semua yang kita download tersebut itu caranya untuk yang di halaman basic search seperti ini yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah untuk pencarian lanjut atau halaman advanced search itu seperti ini tampilannya jadi misalnya kita tadi mencari di interreligious seperti ini interreligious and apa tadi dialog ya dialog oke seperti ini mencarinya dimana apakah di artikelnya di abstractnya di judul dokumen atau di judul publikasi atau dimana saja yang ada seperti ini jadi harus ada disini bisa kita manfaatkan operator bolehan and or not begitu dialog tetapi kita mau tambahkan baris oh saya mau cari hanya yang ada di Indonesia misalnya seperti itu maka kita cukup tulis disini Indonesia dan pilih disini di lokasinya lognya di Indonesia lokasinya oke seperti ini lokasinya kemudian tanggalnya apakah semua tanggal atau 7 hari terakhir atau 30 hari terakhir satu tahun terakhir atau kita bebaskan saja seperti ini setelah itu kita klik kita cari maka didapatkan interreligious dialog lokasinya hanya di Indonesia lebih specific lagi tinggal 118 hasil oke seperti itu jadi kita bisa mencari ya misalnya nomor 1 kita sudah dapat ini spreading value interface dialogue through gusdur hall video misalnya seperti ini ada multicultural relation between religious communities in Indonesia jadi sudah ke dalam bahasa Indonesia apa namanya untuk penelitian di Indonesia ya ini sudah di Indonesia semua oke seperti itu jadi bisa didapatkan langsung spesifik ke Indonesia ya jadi ada teks lengkap ada PDF ada referens ada citation kalau memang tersedia apa namanya datanya nah ini kita lihat disini ada di citasi di satu di web of science maka akan muncul seperti ini yang nomor 15 ini bisa terlihat ya raising religious inherency the role of religious kompetensi dari humanities and social sciences communication London ini ada di web of science maka akan terlihat seperti ini oke dan ini juga ada dan terusnya ya kira-kira seperti itu itu untuk mencari supaya kita lebih sempit langsung menuju apa yang kita cari berdasarkan lokasi juga bisa yang lainnya yang berikutnya adalah melalui publikasi kalau publikasi ini ini adalah dari 9.698 publikasi kalau kita lihat jurnal akademiknya maka akan ada 7.867 jurnal akademik dan kita bisa ini yang open access yang tidak open access akan terlihat seperti ini misalnya yang dibawahnya nah ini seperti ini ini tidak open access bisa kita download juga nantinya dari 2007 sampai dengan present ini semuanya akan bisa di download Bapak Ibu rekan sekalian itu kalau melalui publikasi dan kalau yang menarik bantuan ini bantuannya bagaimana cara akses segala macamnya semuanya juga sudah ke dalam bahasa Indonesia untuk pencarian publikasi jelajah pencarian lanjut dan sebagainya hasil pencarian maka semuanya akan ada dalam bahasa Indonesia bisa dipelajari di sini baik itu caranya untuk akses ke dalam database ProQuest saya kira mudah digunakan tinggal bagaimana kita menggunakan ini seoptimal mungkin supaya setidak hanya tugas akhir juga tugas-tugas harian Bapak Ibu dosen mungkin bisa apa namanya mewajibkan ya mahasiswa untuk bisa mereferensi dari e-journal yang sudah dilanggan oleh EFT Kaledarero apa namanya untuk mendapatkan referensi-referensi penelitian yang terbaru tentunya dari database ProQuest Reset Library ini saya kira seperti itu kalau ada pertanyaan saya persilahkan kesempatan kesempatan saya berikan atau teman-teman yang mengikuti secara daring melalui rumah mungkin mau bertanya kesempatan saya berikan mungkin untuk mahasiswa baru belum begitu apa namanya berada dalam aula yang di dalam aula mahasiswa baru mungkin belum begitu silahkan silahkan saya berikan kesempatan untuk tiga orang pertama yang mau bertanya angkat tangan terima kasih tadi dijelaskan ada beberapa pilihan jurnal dan salah satunya dan salah satunya tadi itu ada kalau tidak salah jurnal Skopus kira-kira bagaimana langkah untuk mengakses artikel-artikel yang ada di dalam jurnal Skopus tadi karena yang dijelaskan tadi itu hanya secara umum ketika misalnya saya mau mencari artikel di dalam semua artikel dalam jurnal Skopus kira-kira bagaimana langkahnya sekian baik terima kasih baik terima kasih kita berlanjut ke pertanyaan kedua nanti sebentar dari tiga pertanyaan nanti dijawab sekalian baik teman terima kasih pertanyaan saya tadi di penjelasan awal pada slide-slide awal ada ditunjukkan konten diversity atau keragaman konten tapi dari penjelasan dari tadi saya hanya lihat pemaparan untuk konten-konten yang bersifat atau hanya jurnal tadi saya sempat melihat ada konten berupa video dan lain-lain mungkin bisa ditunjukkan cara mengaksesnya terima kasih penanyaan ketiga oh ini disini di bagian tengah baik terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh pertanyaan saya satu hal itu mengenai konten video kira-kira langkah-langkahnya seperti apa lalu pertanyaan yang ketiga apabila saya bukan anggota katakan anggota masiswa EFT kali delaro kira-kira bagaimana langkahnya supaya saya bisa mengakses jurnal pada ProQuest terima kasih kepada Bapak saya persilakan baik terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan pertama adalah mengenai database Skopus jadi perlu dipahami Skopus itu beda dengan ProQuest ProQuest itu adalah publisher tersendiri kemudian Skopus itu diterbitkan oleh Elsevier kami menjadi agen tunggal untuk beberapa produk begitu dari beberapa publisher dan salah satunya dari Elsevier yaitu Skopus dan Skopus juga bukan e-journal Skopus adalah analytic tools jadi tools yang bisa kita gunakan begitu untuk menganalisa jurnal apa yang bagus kita menuju kemana siapa yang mau kita ajak kerjasama dan segala macamnya kinerja dosen-dosen misalnya seperti itu dalam publikasi ilmiah itu bisa dilihat melalui database Skopus dan Skopus harus dilanggan tersendiri sama seperti di ProQuest ini juga harus dilanggan begitu juga Skopus dari Elsevier harus dilanggan tersendiri untuk mendapatkan akses ke Skopusnya kalau kita masuk ke dalam Skopus.com kalau kita tidak berlangganan kita hanya bisa melihat yang preview saja kita tetap bisa mencari jurnal ini masuk ke berapa dan segala macam tetapi untuk lebih dalam untuk menganalisa suatu permasalahan keyword tertentu misalnya gitu penelitian dan sebagainya kita tidak bisa lakukan itu itu harus berlangganan ke kami untuk dilanggankan ke dalam database Skopus tersebut yang diterbitkan oleh Elsevier berbeda dengan yang diterbitkan oleh ProQuest sekali lagi Skopus itu bukan e-journal Skopus adalah analytic tools kalau e-journalnya dari Elsevier ada Science Direct itu e-journalnya jadi kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya seperti itu untuk penanya pertama kalau nanti masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi kemudian yang pertanyaan kedua untuk content diversity oke izinkan saya untuk bisa sharing apa namanya ke online yang tadi kita bisa lihat sama-sama oke mudah-mudahan sudah terlihat ya kita tadi misalnya kalau kita ini sudah terlihat ya oke kita mencari misalnya mencari religion seperti ini satu keyword kita cari kemudian kita mau hanya yang tersedia dalam bentuk tersedia dalam bentuk full text kalau kita lihat di sini religion maksudnya content diversity adalah contentnya kalau e-journal ProQuest tidak hanya dari jurnal akademik saja tetapi juga ada seperti ini banyak sekali sumbernya tadi sudah saya perlihatkan kalau kita perlihatkan lagi di sini tergantung keywordnya kalau memang ada videonya misalnya ini tidak ada videonya ini ada blog ProQuest situs video kalau ada videonya maka akan muncul video tersebut dari satu keyword tersebut kalau tidak tersedia videonya maka tidak akan muncul di sini begitu juga kita mencari keyword yang lain maka yang muncul adalah yang tersedia misalnya jurnal akademik tersedia umpanan elektronik tersedia majalah jurnal perdagangan disertasi dan tesis koran maka yang muncul adalah sesuai dengan apa keyword yang kita cari jadi kalau kita misalnya mencari supaya muncul videonya apa ya misalnya musik misalnya seperti itu muncul enggak mudah-mudahan muncul atau film kalau kita mencari suatu keyword film misalnya seperti itu kita tunggu sebentar ya seperti ini ada 2 juta lebih kalau kita lihat sumber informasinya dari mana saja film itu berasal tidak akan muncul juga nanti tapi kalau ada videonya misalnya yang banyak untuk bidang entrepreneurship ada database khusus kami untuk bidang entrepreneurship di sana akan jelas ada videonya bagaimana seorang pengusaha itu berhasil begitu akan ada videonya di sana makanya akan muncul di sini akan kelihat tetapi dari sini kita bisa lihat diversity content bisa dilihat dari sini tidak hanya jurnal akademik tetapi ada majalah koran kertas kerja dan segala macamnya cukup melanggan satu database tetapi content diversity akan banyak sekali dari mana saja itu berasal saya kira itu untuk yang pertanyaan yang kedua kemudian untuk akses proquest untuk akses proquest apabila bukan bagian dari FTK Leda Nero mungkin bisa ke perpustakaan FTK Leda Nero karena yang berhak memberikan passwordnya yang berhak memutuskan apakah bisa diberikan hak akses apa tidak itu dari perpustakaan boleh tidak yang bersangkutan itu mendapatkan aksesnya itu semuanya tergantung dari perpustakaan perpustakaan yang bisa menilai apakah bisa diberikan hak aksesnya apa tidak begitu jadi apa namanya kalau dari kami kami hanya memberikan akses ke FTK Leda Nero tetapi nanti FTK Leda Nero siapa penggunanya itu yang memutuskan adalah dari pihak perpustakaan yang bisa menilai saya kira seperti itu terima kasih mudah-mudahan penanya ke satu kedua dan ketiga cukup jelas kalau memang masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi mungkin dari ketiga teman tadi ada pertanyaan lanjutan saya persilahkan sebelum kita beralih ke sebelum kita beralih ke penanyaan berikut silakan silakan kalau ada penanyaan berikut tidak ada kita beri kesempatan kepada teman-teman yang mengikuti secara daring mungkin ada yang mau bertanya ya cukup jelas kelihatan silakan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa mahasiswa baru ini belum begitu apa namanya paham atau belum begitu mengena begitu karena nanti pada waktu belajar di FTK Leda Nero diperlukan tugas itu yang penting kita sudah tahu referensinya kemana kita harus mengakses untuk mendapatkan sumber-sumber referensi yang bermutu secara ilmiah begitu salah satunya adalah untuk bisa mendownload di database ProQuest ini silakan kalau ada pertanyaan lagi kesempatan saya berikan teman-teman yang mengikuti secara daring dari rumah mungkin bisa mengajukan pertanyaannya sudah cukupkah atau bagaimana silakan masih diberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya jangan ragu jangan takut kalau ada kesulitan silakan langsung ditanyakan karena kesempatan kita bersama pemateri hanya hari ini dan selanjutnya mungkin kita bisa menghubunginya secara pribadi tetapi lebih baik kita menanyakannya langsung sekarang sekarang 24 untuk research library diakses adalah 720 ini untuk yang preview tadi dilihat 4 kemudian untuk fable content database 287 total ada 986 artikel yang didownload untuk bulan April 2024 kalau kita lihat di bulan Desember 2023 pertama kali dulu aksesnya sangat besar ada 1310 yang mendownload untuk research library kemudian totalnya ada 1350 artikel yang didownload pada bulan Desember 2023 kalau kita lihat ini Januari masih cukup 1.769 ada 3.142 yang didownload artikelnya jadi sebenarnya penggunaan di IFTK ini untuk satu artikel yang didownload ini cukup besar sekali kemudian naik lagi di bulan Maret 2024 ada 2077 jadi ada 3.165 artikel yang didownload untuk bulan Maret 2024 kalau kita lihat lagi di sini bulan Mei ada 578 mungkin libur ya atau masa ujian sehingga yang downloadnya sedikit tetapi mudah-mudahan dengan gambaran ini kita bisa lihat sama-sama ini jumlah yang mengakses sudah cukup besar sekali di IFTK Leda Rero ini dibandingkan universitas-universitas yang pertama kali melanggan e-journal jadi kita cukup berbangga mudah-mudahan benar-benar digunakan sebagai bahan referensi untuk penulisan tugas harian atau tugas akhir atau untuk karya ilmiah lainnya jurnal misalnya begitu dapatkan sumber-sumber informasi dari sini ini bisa dilihat semuanya bulan Maret 2024 nanti yang terbaru-terbaru akan kami kirimkan kembali ke Pak Fancy di perpustakaan Leda Rero baik seperti itu ya ada pertanyaan silahkan baik teman-teman ada yang mau bertanya sudah cukup jadi tinggal mungkin ada yang mau bertanya ya tinggal bagaimana kita manfaatkannya ya adik-adik mahasiswa baru nanti begitu mendapatkan tugas bisa mengakses ke ProQuest ini ke ProQuest Library untuk mendapatkan sumber-sumber informasi artikel ilmiah dan sekali lagi username dan passwordnya bisa didapatkan di perpustakaan nanti perpustakaan yang akan menyebarluaskan untuk username dan passwordnya tersebut untuk bisa digunakan di dalam dan di luar kampus tentunya baik saya kira tidak ada lagi pertanyaan Pak oh masih ada satu penanyaan terima kasih terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terima kasih kepada Bapak kustakawan serta pemateri yang kiranya tadi telah menambah kazana kami mengenai situs ProQuest setelah mendengar pemaparan materi yang telah diberikan tadi terlintas dua pertanyaan dalam benak saya yang pertama dijelaskan tadi bahwa password dan username tidak boleh digunakan di media sosial karena itu sangat membawa kemungkinan besar untuk dihack karena apabila orang lain di luar pengguna mengetahui password dan username tersebut mereka dapat mengakses tanpa berlangganan nah apabila orang atau pengguna lain selain pemilik akun tersebut mengetahui sandi dan password yang kita miliki apakah sandi dan password tersebut bisa diubah kembali atau perlu berkonsultasi dulu dengan bapak yang ada di perpustakaan atau kami bisa urus sendiri karena kemungkinan untuk dihack itu sangat besar sedangkan ini sedangkan ini situs ternama dan butuh perhatian khusus untuk pengamanannya apabila dilakukan demikian orang luar bisa mengakses kita punya username dan password berarti kemungkinan untuk dihack itu sangat besar lalu yang kedua pada pengantar tadi Patir Oto Gusti Ma'adun telah mengatakan bahwa kita punya kampus IFTK telah berlangganan dengan situs ProQuest ini dan biaya tersebut telah dibebankan kepada kita mahasiswa dan kiranya saya berdiri disini mewakili aspirasi dari teman-teman mahasiswa baru ingin mengetahui kira-kira berapa biaya yang digunakan atau dipungut dari kami secara pribadi untuk disatukan secara keseluruhan untuk diberikan langganan kepada situs ProQuest ini sekian dari saya terima kasih baik terima kasih saya kira pertanyaannya cukup jelas Bapak bisa memberikan jawabannya ya baik terima kasih atas pertanyaannya yang pertama adalah mengenai username dan password username dan password yang diberikan oleh ProQuest untuk IFTK Lederero itu hanya satu satu username dan satu password itu bisa digunakan oleh seluruh sivitas akademika secara bersama-sama unlimited tanpa dibatasi jumlah pengguna dan tanpa dibatasi jumlah artikel yang di-download nah memang kita tidak bisa apa namanya membatasi username dan password itu tidak tersebar secara ilegal tetapi paling tidak yang hadir di sini sudah aware begitu sudah tahu bahwa tidak boleh diletakkan di media sosial atau di internet dalam bentuk apapun tetapi jangan khawatir kalau itu pun terjadi misalnya begitu username dan password tersebut bocor begitu di internet maka akan langsung diketahui oleh ProQuest dan ProQuest nanti akan mengganti username dan password tersebut untuk kami berikan lagi ke FTK untuk disebarluaskan tentunya ke seluruh sivitas akademika dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan di dunia pun terjadi hal-hal seperti ini tetapi jangan khawatir kami selalu memantau untuk apa namanya penggunaan username dan password tersebut cirinya adalah salah satunya dengan apa namanya dengan usage statistik tadi yang kami tampilkan itu adalah penggunaannya di FTK Lederero akan terlihat nanti polanya dalam beberapa bulan akan terlihat polanya berapa yang mendownload di bulan ini kalau terjadi download secara masif tentu apa namanya usage statistiknya akan berubah sangat tinggi sekali maka kalau berubah seperti itu bisa dipastikan bahwa username dan password tersebut bocor nah setelah itu nanti akan kami ganti username dan passwordnya dan bisa disebarluaskan lagi oleh perustakaan FTK Lederero baik saya kira seperti itu untuk yang username dan passwordnya tidak bisa mengganti sendiri tetapi harus kami dari ProQuest yang mengganti username dan password tersebut tetapi kami selalu pantau username dan password tersebut setiap ada kebocoran di internet maka langsung akan diganti dengan username dan password yang baru tentunya sehingga menjamin keamanan username dan password tersebut kemudian yang kedua untuk biayanya mungkin ini bisa saya nggak tahu ini boleh nggak disebarluaskan mungkin dari perpustakaan silakan bisa menjawab mungkin ya untuk yang ini silakan memberikan jawaban mungkin saya berikan kepada Pak Direktor sudah ini kelihatan sudah sudah meninggalkan zoom kelihatan kebetulan pada kesempatan ini juga hadir kepala perpustakaan mungkin apabila harus diberikan jawaban kesempatan saya berikan kepada Pak Fancy mungkin Pak Fancy sedikit tanggapan mengenai pertanyaan ini kepada Pak Fancy ya apakah suaranya saya bisa dengar sudah terdengar Pak Fancy terima kasih Pak mohon maaf Pak tidak bisa teman-teman mahasiswa semuanya mengenai langgan dan proquest yang sudah kita langgan jadi biaya berlangganan yang kita tutup secara 179 juta peratus dan untuk pelangganan pertama ini itu kita mendapat donasi dari sebuah lembaga dari cermat yang berikan kita sejumlah cukup besar dananya untuk bisa melakukan pembelian database ini dan sebagiannya itu diambil dari dana perpustakaan yang tentunya sudah dibayarkan oleh mahasiswa jadi sebagai informasi para mahasiswa semua bahwa dana perpustakaan yang harus dibayarkan itu sudah terakumulasikan dalam dana pendidikan yang harus dibayarkan oleh para mahasiswa setiap tahun dan kepada setiap mahasiswa itu dibebankan sebesar 300 ribu per tahun untuk progi keksafat dan magister teologi sementara untuk beberapa progi yang lain progi baru itu saya tahu saya itu dana perpustakaan dibebankan kepada masjubah mahasiswa itu sebesar 100 ribu per tahun jadi bagian dari transparansi kita harus memberikan penjelas kepada mahasiswa ya mungkin ada baik saya coba lagi bagaimana bisa didengar halo baik untuk dana perpustakaan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa itu masing-masing sebesar 300 ribu per tahun untuk mahasiswa prodi filsafat dan magister teologi sementara untuk mahasiswa prodi prodi yang lain itu sebesar 100 ribu per tahun itu saja mungkin yang bisa disampaikan cukup cukup jelas ya teman-teman baik untuk kesempatan ini saya menutup sesi pertanyaan untuk kesempatan ini mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya waktu lagi beberapa menit oh ya terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh tadi sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh disampaikan oleh prokuis itu mengatakan bahwa sesuai itu mengatakan bahwa password dan sandi yang diberikan oleh prokuis untuk IFTK Leroro hanya satu dan password tersebut diakses oleh seluruh mahasiswa Leroro bagaimana kalau sandi tersebut digunakan oleh mahasiswa yang tidak aktif lagi di IFTK Leroro karena bagaimana kalau seandainya password dan sandi itu digunakan oleh mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi berkuliah di IFTK Leroro karena itu juga mengganggu data statistik di aplikasi prokuis terima kasih baik pertanyaannya apakah username dan password itu apabila digunakan oleh mahasiswa yang sudah tidak aktif kira-kira seperti apa baik begini Bapak untuk yang username dan password tadi ya memang betul hanya satu username dan password yang digunakan oleh seluruh sivitas akademika di IFTK Leroro apabila ada sebenarnya dari prokuis itu bisa juga memberikan username dan password tersebut per bulan jadi bisa per bulan per enam bulan begitu yang berganti begitu misalnya kalau yang per bulan itu bisa juga diganti per bulan atau per enam bulan misalnya sehingga apabila mahasiswa tersebut sudah kalau misalnya di misalnya enam bulan atau per bulan tersebut dia sudah tidak bisa mengakses lagi tentunya karena sudah sudah lulus maka kan kalau minta username dan password harus ke kampus ya harus ke perpustakaan tentu perpustakaan bisa mengidentifikasi apakah mahasiswa tersebut masih aktif apa tidak jadi dimungkinkan juga ke depannya untuk mengganti password tersebut per bulan tentu kalau per bulan lebih banyak lagi nanti effort dari perpustakaan untuk menyebarluaskan username dan password tersebut setiap bulan tentunya ke mahasiswa dan dosen yang menghendakinya apa namanya untuk mengakses ke dalam database prokuis ini sebenarnya ada satu lagi caranya yaitu dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan IP internet protokol begitu sayang di EFTK Ledereru belum ada satu IP internet yang fix begitu diberikan oleh apa namanya oleh penyedia ISP nya internet service provider nya untuk IP yang fix sehingga IP nya tidak berubah-rubah begitu sehingga kami tidak bisa daftarkan IP nya kalau sudah didaftarkan IP nya sebenarnya tidak perlu menggunakan username dan password kalau mengakses di dalam kampus password bisa kita persempit diberikan hanya kepada yang membutuhkan misalnya ke dosen atau ke mahasiswa yang benar-benar membutuhkan baru diberikan tetapi sayang sampai saat ini EFTK Ledereru belum berlangganan untuk internet yang dedicated yang fix IP sehingga kita tidak bisa daftarkan IP dari EFTK Ledereru karena kalau kita daftarkan IP yang saat ini besok sudah berubah lagi begitu sehingga tidak bisa diakses lagi nanti dari dalam kampus jadi kami perlu ProQuest perlu IP yang fix untuk bisa didaftarkan untuk bisa mengakses ProQuest di dalam kampus tanpa username dan password nanti yang password bisa digunakan di luar kampus yang kedua adalah mengganti username dan password tersebut bisa per tahun kah atau per 6 bulan kah atau per bulan bahkan jadi itu dimungkinkan tinggal bagaimana kebijakan dari perpustakaan nanti tentunya komunikasi dengan kami untuk tentu menghindari dari yang ditanyakan tadi yaitu diberikan password untuk orang yang sudah tidak berhak lagi mendapatkan aksesnya saya kira seperti itu jawabannya terima kasih mempunyai beberapa menit oke ada komentar juga nih dari apa namanya di kolom cek user dan password akan diganti setelah pembarawan berlangganan nantinya jadi user dan password akan diganti pada waktu berlangganan sekitar bulan Desember nanti ya akan ada penggantian user dan password karena itu sudah awal langganan barunya lagi nanti untuk tahun berikutnya seperti itu terima kasih intinya bahwa hal-hal teknis seperti ini akan diurus oleh pegawai perpustakaan betul siap baik mungkin ada yang dari yang mengikut secara daring mungkin ada pertanyaan sebelum kita menutup perjumpaan pada sore hari ini teman-teman yang berada di dalam aula tolong kita mengikuti yang di proyektor ya baik karena tidak ada lagi teman-teman yang mau bertanya mungkin masih ada materi yang mau dipaparkan oleh Bapak mungkin ada hal-hal terakhir yang mau dibicarakan Pak kesempatan masih saya berikan Pak Dewi Jantuk masih mendengar suara saya Bapak Dewi Jantuk masih mendengar suara saya apakah masih ada materi terakhir untuk diberikan sebelum saya menutup perjumpaan pada sore hari ini baik kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman maka saya menganggap bahwa teman-teman sudah mengerti dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dewi Jantuk yang sudah memberikan materinya kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Dewi Jantuk kemudian kita juga memberikan terima kasih kepada Bapak Rektor IFT Kalian Loro yang sudah menjadi pemateri pertama kita berikan aplaus dan dari tempat ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara daring dan juga terima kasih kepada teman-teman di dalam aula yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti materi pada sore hari ini kita tepuk tangan untuk kita semua yang hadir baik pada akhirnya saya memberikan kesimpulan pada intinya sekolah lembaga perpustakaan selalu menyediakan akses kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen dan tendik artinya bahwa kita mesti mempunyai niat yang besar untuk mencari tahu apa yang mesti kita lakukan apa yang harus kita laksanakan di tempat ini jadi perpustakaan lembaga selalu menyediakan akses bagi teman-teman sekalian lalu yang terakhir yang mesti teman-teman ingat yang mesti teman-teman pegang adalah bahwa kita berarah di bukit ini kita di gunung tetapi wawasan kita harus selalu mengglobal itu intinya dengan demikian dari tempat ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan saya pamit undur diri dari tempat ini tapi sebelum itu ada beberapa informasi penting yang harus teman-teman ketahui yang pertama setelah kegiatan ini kita semua yang ada di sini dimohonkan untuk menyusun kursi satu perkelompok jadi kelompok di situ 10-20 orang untuk menyusun kursi yang sudah ditempati supaya memudahkan kita untuk bisa menyimpannya kembali lalu yang kedua perpustakaan seperti yang sudah dipaparkan tadi telah menyiapkan akun ProQuest dan kami menunggu kehadiran teman-teman untuk datang ke sana agar kami bisa melayani teman-teman bisa menggunakan ProQuest dan akhirnya kita menutup semua kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa saya minta teman fratir yang bernama Bernard keman ada baik kalau begitu saya minta salah satu teman yang berada depan untuk memimpin kita dalam doa penutup fratir yang berbaju hitam yang sementara pegang HP pastikan semua daftar hadir sudah diisi ya teman-teman baik fratir saya berikan kesempatan mari kita siap berdoa dalam Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus amin Tuhan Allah kami kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas berkat bimbinganmu di sore hari ini karena kami telah menyelesaikan kegiatan kami dengan baik semoga apa yang telah kami dapatkan apa yang telah kami terima dapat berguna bagi masa depan hidup kami nama nama kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa amin amin terima kasih 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 terima kasih